. Pasangan suami-istri korban pemukulan oleh Oknum Satpol PP Goa dilaporkan balik ke polisi atas tuduhan menyebarkan berita bohong soal kehamilan. Sekelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi masyarakat dari Brigadir Muslim Indonesia mendatangi Mapores Goa untuk melaporkan terkait kehamilan korban yang diduga hoaks pada Kamis 22 Juli siang. Ketua Ormas Brigadir Muslim Indonesia wilayah Sulawesi Selatan Muhammad Zulkifli menegaskan viralnya pernyataan korban yang mengaku hamil saat terjadinya insiden penganiayaan yang dilakukan Oknum Satpol PP dinilai menimbulkan pro dan kontra serta mendapat respon dari berbagai pihak. Pasca kejadian itu banyak warga yang merasa berempati kepada kedua korban setelah melihat video viral Oknum Satpol PP menganiaya korban yang saat itu diduga tengah hamil delapan bulan. Sehingga membuat pihak tersangka dan keluarganya mendapat kecaman dari netizen melalui media sosial namun belakangan terkuak bahwa korban nyatanya diduga tidak hamil. Hal inilah yang menimbulkan masalah baru yang kembali ramai diperbincangkan di media sosial dan ditakutkan adanya pihak yang tak bertanggung jawab yang memanfaatkan kejadian ini dan membuat situasi menjadi tidak kondusif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!